Kita ini kan penyelenggara kapal pemilu bukan bus tugas, tetapi kita harus dituntut melaksanakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi di channel Youtube Denny Batubarah Dan kali ini kita akan membahas tentang pilkada yang akan digelar beberapa waktu lagi. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita anggota KPU Sumatera Utara, Yul Hasni. Selamat pagi Bang. Pagi, pagi. Selamat pagi. Apa kabar nih Bang? Aduh, sehat Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat kita semua, jaga kesehatan selalu ya kan. Pasti lagi sibuk-sibuknya ini, apalagi kan Desember sudah pilkada ya Bang. Ya, sebenarnya kalau kesibukan sudah mulai setengah 15 Juni ya, begitu. KPU sudah menetapkan tahapan mulai 15 Juni kemarin. Nah, ini kan karena kondisinya memang sedang ada COVID-19, apa yang membedakan pilkada tahun ini dengan pilkada yang sudah pernah diselenggarakan? Ya, perbedaan itu pertama memang terjadi penundaan, itu satu ya. Akibat wabah-wabahnya COVID-19 ini, makanya sebenarnya penundaan. Yang kedua, selain penundaan, tentu ada perubahan-perubahan dalam proses tahapan itu sendiri. Pertama, KPU tentu secara nasional, ya kan, baik KPWI, provinsi, kebun-kota, sampai kejajaran sati kebawah, itu sudah menetapkan standar-standar tahapan itu yang memperhatikan protokol kesehatan. Semua tahapan itu tentu harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena ini aktivitas pilkada ini tentu akan berinteraksi dengan masyarakat. Ada beberapa tahapan yang sedang berlangsung sekarang ketika kita wawancara ini adalah tahapan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Jadi, PPS itu berinteraksi dengan para pendukung yang mengajukan dukungan terhadap salam perseorangan. Dan itu diverifikasi secara faktual langsung ke rumahnya. Nah, itu kan harus memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian, yang paling mendasar tentu rakor-rakor, rapor koordinasi, bimbingan pehnis, dan sebagainya, itu hampir dipastikan 90 persen itu dengan menggunakan virtual atau daring. Jadi, PKPU terkait dengan tahapan juga berubah, tentu memperhatikan standar protokol kesehatan. Nah, dari sisi kesibukan luas pekerjaan, ini KPU Sumatera Utara ini dibanding dengan KPU-KPU yang lain, seperti apa? Saya dengar ini yang terbanyak. Ya, dari seluruh penyelenggaran pilkada di Indonesia, Sumatera Utara ini paling banyak, sekitar 23 kabupaten-kota. 23 kabupaten-kota, kemudian tentu saja dengan luas wilayah yang cukup besar, tentu KPU Sumatera Utara harus bekerja ekstra. Karena kami meyakini bahwa pilkada 2020 ini di tengah pandemi COVID ini tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Jadi, memang kalau kesibukan, ya tentu semua teman-teman KPU pasti sibuk. Tapi memang kualitas dan kuatitasnya mungkin di Sumatera Utara ini lebih daripada yang lain, karena memang jumlah yang cukup banyak. Nah, ini kan sudah masuk bulan Juli, sementara kan pilkadanya kan Desember, sementara masih partai-partai juga belum semua memastikan calon-calon mereka. Tentunya akan banyak kesibukan nantinya itu sebelum Desember, yaitu kampanye, sosialisasi, dan sebagainya. Nah, bagaimana KPU Sumut mengantisipasi ini? Iya, pertama begini, seperti yang saya sampaikan tadi itu kan, awalnya sudah ada verifikasi syarat dukungan calon persorangan. Jadi, kita di Sumatera Utara ini dari 23 kabupaten-kota, ada 11 daerah yang ada calon persorangannya. Itu yang diverifikasi. Nah, kemudian dalam waktu dekat, tanggal 15 Juli, tidak begitu lama lagi, akan ada satu tahapan yang petugas pemutahiran data pemilih, mutarlih namanya, itu harus terjun langsung ke masyarakat. Dan itu jumlahnya kan tidak terbatas. Kalau syarat dukungan tadi kan terbatas jumlahnya, dan penyebarannya juga terbatas. Tapi kalau ini seluruh masyarakat warga Indonesia yang memenuhi syarat untuk menggunakan anak pilihnya itu harus didata oleh KPU. Dan itu tanggal 15 Juli. Dan tentu saja kita memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu yang paling penting adalah ketersediaan alat pelindung diri bagi petugas kita di bawah. Makanya kemarin waktu verifikasi syarat dukungan calon itu, seluruh PPS harus dirapit tes. Bagi yang reaktif itu tidak dibenarkan untuk melakukan verifikasi. Jadi, problemnya memang ada pasti. Karena kita harus mencari penggantinya lagi. Jangan sampai dulu karena kelelahan, dan sekarang karena COVID. Ini tantangan. Makanya kemudian kita memang orang selalu mengatakan, jangan-jangan nanti pilkarin ini kelas terbaru dari pandemi COVID ini. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, bekerja dengan standar yang sudah digariskan, taat pada regulasi, profesional mengerjakannya, insya Allah kekhawatiran itu bisa kita hindari. Ya, Bang. Dari yang sebelah calon perseorangan itu, artinya kan mereka ini, karena baru mereka yang mencalonkan diri, karena pantai belum ada mencalonkan. Benar. Nah, dari mereka ini ada sesuatu yang menarik, kira-kira pas memverifikasi? Karena kan suasananya masih COVID ini. Ya, kan begini. Kalau proses verifikasi syarat dukungan calon itu kan, pertama kita harus menjumpai orang yang, mereka-mereka mengajukan melampirkan berkas syarat dukungan itu kan. Nah, itulah kita verifikasi langsung ke lapangan. Nah, bagi mereka yang tidak, juga diberikan sebenarnya peluang bagi calon perseorangan itu, untuk menyampaikan kepada KPU bahwa inilah orang yang mendukung saya, itu bisa dengan aplikasi video call, membuktikan bahwa memang mendukung kalau tidak dapat ditemukan. Bahkan juga diberi peluang mereka untuk mengumpulkan orang gitu. Tapi tentu dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan. Berarti ada video call juga ya dengan para calon-calon ini ya? Bukan dengan pendukungan calon, dengan pendukungnya. Dengan pendukungnya malah, ya? Iya, kan kita nanya nih, Benarkah Anda telah melampirkan fotokopi ke tepi Anda untuk mendukung si Anu menjadi calon perseorangan? Itu kan perlu dibuktikan. Kalau dulu itu langsung didatangi orangnya? Kalau dulu? Iya, langsung didatangi orangnya. Tapi memang juga kalau tidak bisa ditemukan, juga ada metode seperti ini juga. Tapi sekarang kan metode ini dilakukan karena memang ditambah dengan COVID ini. Jadi, problem kita pertama juga begini, orang kalau datang ke rumah dengan seperangkat APD, alat perlindung diri dan sebagainya, mereka khawatir, ini ada apa? Kok ada datang ke rumah saya? Ya, mungkin di semangat antara belum ada kasus. Ya, belum lagi nanti ditonton orang-orang sekampung. Iya, kemudian problemnya kan, mungkin semangat antara belum ada yang kita temukan sampai sekarang sejauh ini. Tapi ada daerah lain yang mereka malah takut, ketakutan didatangi. Mereka membayangkan, loh, saya kan sehat-sehat aja kok ada orang menggunakan alat perlindung diri dan sebagainya, itu tantangan pertama dari petugas kita. Padahal itu dalam rangka menjaga kesehatan petugas, padahal ya, bukan dengan apa-apa ya. Iya, tapi kan masyarakat kita kan nggak semuanya memahami itu. Nah, untuk yang menarik nanti adalah kampanye. Nah, kampanye seperti apa nanti kira-kira-kira yang akan berlangsung. Nah, sampai sejauh ini kan KPU Republik Indonesia belum melularkan regulasi terkait dengan PKPU kampanye. Tapi, ya kalau kita dulu melihat kan masih ada rapat umum ya, rapat akbar dan sebagainya gitu. Nah, sejauh ini kan KPU belum mengeluarkan. Memang ada wacananya, mungkin kampanye dengan daring atau seperti apa, belum ada metodenya. Itu masih wacana gitu. Tapi kalau kita lihat, memang risikonya cukup besar kalau kampanye rapat akbar itu. Kemudian mungkin diberi peluang mereka untuk menyampaikan visi dan misi mereka melalui channel apakah dengan motoris seperti ini atau misalnya daring dan sebagainya. Tapi itu masih regulasi tentang kampanye belum dirumuskan. Cuma mungkin ya sudah bisa terbayangkan lah mungkin itu ya kampanye-nya nanti harus sebagai penuh. Ya, kalau kita belajar dari kemarin ya kampanye kita baik pilek misalnya pun pilkada misalnya. Kalau mereka mengumpulkan masa di lapangan menyampaikan visi dan misinya gitu. Kemudian ada rapat pertemuan terbatas. Kemudian mereka diberikan peluang untuk menyampaikan visi dan misi melalui media elektronik, televisi, radio, dan sebagainya gitu. Nah, momen rapat akbar dan pertemuan terbatas itu kan itu yang mereka memanfaatkan sebenarnya gitu. Mengerahkan masa gitu. Nah, itu yang masih... Kalau sekarang bagaimana? Belum ada gambaran ya tentang itu ya? Kalau untuk mengumpulkan masa di lapangan itu ya? Iya, masih mau dicari rumus seperti apa yang bisa menjadikan itu tidak terjadi. Karena ini mengumpulkan masa ini kan juga tantangan sebenarnya gitu. Iya. Atau mungkin ya gimana caranya ya? Atau mungkin pemilihnya dikasih dikasih handphone satu-satu nanti nonton dari rumah aja kampanye ya gitu. Atau gimana ya? Iya, mungkin dengan menggunakan channel-channel seperti ini ya mungkin aplikasi seperti ini mungkin efektif ya. Bisa-bisa ya? Pakai webinar, pakai apa ya? Bisa gitu ya. Tapi mungkin terbatas orangnya. Atau ya kan nggak mungkin pertemuan terbatas itu walaupun namanya pertemuan terbatas jumlahnya cukup banyak juga. Nah, itu akan berisiko gitu. Berarti apa sepakat nih ya? COVID ini membawa kita lebih cepat untuk menerapkan teknologi ini ya? Ya, sebenarnya teknologi sangat membantu gitu. Jadi selama ini mungkin orang awam dengan hal-hal seperti ini gitu kan. Kemudian, ya kami awal-awalnya mungkin agak gagap juga kan. Iya, iya. Mengumpulkan KPU Komen Kota dan merapat dengan seperti ini gitu kan. Ya memang namanya juga belajar gitu. Tapi kena-kena cukup efektif. Iya. Pertama memang kita bisa maksimal menyampaikan materi kita dan peserta lebih fokus misalnya untuk menyimak. Bahkan juga ada rekamannya jadi bisa mereka pukulkan ulang-ulang gitu. Iya, artinya dalam tanda kutip dipaksa kita ya untuk lebih cepat memahami teknologi ini. Iya, karena COVID ini barangkali memaksa mereka kita semualah gitu harus melakukan langkah-langkah seperti ini. Ini kan pilkada di Sumatera Utara ini kan selalu menarik ya. Selalu baik dari kontestasinya, baik dari persaingan antar calonnya dan sebagainya. Iya. Kalau dilihat dari pilkada sekarang ini di mana-mana Bang yang paling panas nih kira-kira nih? Ya, kalau itu tingkat panas dan sebagainya itu kan banyak indikasi, banyak indikator. Kalau misalnya indikator kerawanan misalnya konflik antar pendukung misalnya kan. Kalau kita belajar dari pilkada yang tahun sebelumnya, maksudnya di 2015, dulu kan memang ada catatan terhadap beberapa daerah misalnya menjadi tanda kutip menjadi perhatian dari masyarakat. Belajar dari pemilihan sebelumnya baik, pemilih 2014 maupun pilkada sebelumnya. Misalnya ini yang selatan. Justru ini yang selatan. Di 2015 itu mah justru. Pilkada ini berada dengan aman dan lancar gitu. Jadi masyarakat di sana sepertinya sudah memahami betul. Mereka juga tidak mau lagi dikategorikan sebagai daerah yang terlalu memasalah dalam siap pemilihan. Tapi Alhamdulillah di 2015 aman dan lancar gitu. Misalnya kita dulu pilkada tahun sebelumnya 2015 pernah terjadi pembakaran kantor KPU misalnya. Tapi sekarang, 2015 kemarin insya Allah berjalan aman. Jadi 2010 kan kita ingat pilkada di Tapeng misalnya. Terjadi kantor KPU Tapeng di rusak masa oleh pendukung. Tapi 2015 saya pikir sudah mulai dewasa oleh masyarakat kita. Ya insya Allah aman-aman. Medan kan selalu disorot misalnya. Pas matahari rawan dan sebagainya. Tapi insya Allah gak ada apa-apa gitu. Gak ada yang luar biasa gitu. Kalau untuk pilkada Kota Medan apakah ada catatan khusus? Ya pertama ini kan dinamika Kota Medan ini cukup tinggi. Pertama ini tantangan sebenarnya. Belajar dari pilkada 2015. Medan itu partisipasi terendah loh se-Indonesia ketika pilkada serentak 2015. Terendah ya Kota Medan ya? Dulu 2015. Paling terendah. Jadi ketika itu memang kita sudah cari apa masalah-masalahnya. Sudah ada solusinya. Makanya diperbaiki pada Pilkup Suh 2018. Medan itu partisipasi untuk pilkupnya naik. Jadi 50%. Kemudian otopilek juga naik gitu. Nah ini sekarang pilkada 2020 ini menyebut tantangan apakah Medan bisa keluar dari zona itu. Zona yang lalu menjadi perbincangan karena rendahnya partisipasi masyarakat. justru rendah di Medan ya? Kirain karena disana orang suka ngomong politik, di Kedekobing ngomong politik. Ya rupanya nggak ada yang ngomong TPS. Iya itu. Tapi sebenarnya bukan hanya persoalan tidak ketatang ke TPS. Tapi problemnya memang data pemilih kita kemarin juga nggak akurat. Jadi kita sudah kemudian diberbaikilah sekitar mencoret hampir 400 ribu pemilih yang sebenarnya tidak ada orangnya. tapi kemudian dimasukkan sebagai data pemilih. Masuk-masuk ke data itu ya? Iya. Nah itu membuat partisipasi kita juga. Ya betul-betul. Tapi rumusnya dan sebagainya KPU Medan berhasil mencoret sekitar 400 ribu mili. Makanya kemudian partisipasi di Pilgrup itu bisa besar. Ya. Oke. Nah ini kan gini Bang. Anggota KPU Provinsi ini kan biasanya keliling nih ke daerah-daerah untuk memantau segala macam. Nanti gimana? Apakah pergerakan ini masih akan ada? Tetap. Jadi gini monitoring tentang tahapan tetap kami laksanakan. Tapi memang frekuensinya kami kurangi. Jadi kami membuat skala prioritas. Kalau dulu setiap tahapan memang kami diwajibkan untuk melakukan monitoring dan supervisi. Kemudian sekarang kan di samping kita harus membuat skala prioritas juga anggaran kita kan dipotong nih karena untuk penanganan COVID dan sebagainya misalnya anggaran supervisi dan sebagainya juga dipotong. Maka kemudian kita melakukan supervisi itu dengan skala prioritas. Sekarang monitoring kan juga petat. Seperti dulu berangkat cukup surat tugas. Sekarang enggak. Setiap KPU provinsi yang akan monitoring itu harus dirapit tes dulu. Jadi mereka memegang surat menyatakan mereka sehat dan sebagainya baru bisa berangkat. Dan itu setiap aturan baru. Iya. Itu kan berangkat ya. Sekarang kan 14 hari ya. Jadi kalau mau berangkat lagi harus dirapit tes lagi. Rapid tes lagi ya. Sampai juga. Kalau sudah lihat dari 14 hari ya. Kalau tiap sebentar rapid tes Sampai juga. Ya itu memang sudah standar dari yang diperkenalkan tugas ya. Jadi memang harus kita peta hati. Sama-sama untuk menjaga semuanya ya. Kalau kesiapan KPU di Kabupaten Kota gimana bang? Sampai saat ini. Ya ini teman-teman ini kan juga menyadari di bawah. Bahwa tahapan ini mereka kan tidak menduga bahwa tahapan ini akan berhadapan dengan pandemi COVID. Memang problem kita dulu waktu sebelum COVID ini problem kita dianggaran memang. Teman-teman Kabupaten Kota itu selalu proses negosiasi dengan pemerintah daerah soal anggaran ini sangat menguas energi ya. Bahkan sebagian ada terlambat menandatangan MPHD-nya. Nah sekarang syukurnya kita khawatir kemarin penambahan biaya akibat COVID ini kan kita harus beli alat-alat pelindung diri nih sebelum tugas kita akan membengkak lah biayanya. Tapi kemudian insya Allah sampai sejauh ini 23 orang di kota nggak ada kendala ya karena memang ada berapa anggaran bisa direvisi kemudian juga khusus untuk alat-alat pelindung diri ini kan memang langsung ke pusat ursannya gitu. Jadi kita nggak menegosiasi dengan pemerintah daerah lagi. Kalau dari sisi peraturan Bang, apakah ada peraturan yang sangat berbeda ini antara pilkada yang sekarang dengan pilkada-pilkada yang lalu-lalu? Ya pasti berbeda. Pasti berbeda. Soal aturan pasti berbeda. Pertama misalnya contoh pilkada 2015 kemarin kan itu kan satu TPS itu maksimal pemiliknya 800. Oh dari sisi itu ya. Ya kemudian dikurangin menjadi 500. Jadi ada pemerintahan TPS yang baru. Kemudian ini juga ada kekhawatiran sebenarnya. Kekhawatiran itu begini. Kita ini kan penyelenggara kapal pemilu kan bukan gurus tugas. Betul, betul. Tapi kita harus dituntut melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau tidak dilaksanakan protokol kesehatan ini sebagai contoh misalnya proses verifikasi syarat dukungan calon atau proses mutarlih. Ada protokol kesehatan yang tidak dipenuhi misalnya itu bisa bahwa seluruh merekomendasikan itu diulang. Jadi orang abang sekarang jadi kayak itu ya jadi kayak apa kesehatan juga jadi-jadi-jadi selain memutus pemilihan. Iya pemilihan jadi kita pun harus seperti tugas harus penuhi dan sebagainya gitu. Dan peraturan-peraturan yang lama pasti ada perubahan-perubahan tadi salah satu contoh jumlah pemilih kemudian juga proses verifikasi syarat dukungan calon juga tidak terlalu panjang gitu. Kemudian apa tentang kampanye yang itu yang belum keluar gitu. Nah saya juga nanti misalnya yang paling ditunggu-tunggu orang bagaimana proses orang datang ke TPS di tanggal 9 Desember itu seperti apa syaratnya. Kalau kita belajar dari negara-negara luar yang melaksanakan pemilihan di masa pandemi misalnya kan banyak aturan mereka lakukan. Kita contoh misalnya di Jerman Jerman itu sosial atau pemilihan di lokalnya mereka menggunakan orang gak datang ke TPS tapi menggunakan pilihnya melalui pos. Nah di Korea Selatan yang dikatakan orang itu paling ketat soal protokol COVID mereka menyiapkan TPS khusus alatnya lengkap semua gitu. Nah sekarang bagaimana dengan masyarakat kita yang akan datang ke TPS ini yang dua hal yang menjadi kekhawatiran pertama partisipasi akan terjadi defisit saya khawatir akan defisit partisipasi terjadi pengurangan tapi kalau misalnya apa namanya pilihan untuk melakukan pemilihan melalui elektronik belum akan dilakukan itu ya ya belum karena memang tapi apa efforting itu yang diwacanakan tapi kan semua daerah bisa sanggup itu betul karena juga itu harus melalui tahapan-tahapan ini ya betul yang baru kita bisa lakukan adalah penghitungan dengan metode teknologi itu baru baru bisa gitu tapi sekarang efforting orang datang seperti tidak datang ke TPS belah di rumah bisa misalnya atau gimana apakah mungkin kondisi COVID-19 ini akan membuat itu akan lebih cepat lagi kita laksanakan kira-kira sebenarnya gak bisa juga karena COVID-19 ini kan tidak berhubungan dengan teknologi itu sendiri kalau teknologi kita memang belum sanggup makanya kemudian mau gimana pun gak bakal bisa ya mau gimana pun makanya kemudian dalam aturan dalam aturan KPU dalam surat edaran KPU misalnya banyak juga disebutkan untuk daerah-daerah yang ternyata tidak bisa diakses internet itu memang harus langsung pertemu langsung tapi kalau misalnya bisa ya itu bisa daring kemarin pelantikan PPK pelantikan PPS itu daring saya bayangkan bayangkan aja orang sinyal yang gak ada gunung-gunung dia supaya bisa dilantik artinya COVID-19 membuka mata kita bahwa belum semua daerah itu merata ya dari stasi itu ya kalau itu sudah merata mungkin bisa kita pikirkan ya untuk e-voting ini ya nah ini kan karena COVID-19 ini jumlah orang yang datang ke TPS harus dibatasi berarti kan akan ada penambahan TPS bukan TPS tidak ditambah cuma jumlah orang yang datang ke TPS juga gak bisa maksimal satu TPS juga 500 kan begitu nanti kan ada proses coklit 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 nanti bisa jadi ada yang sampai 500 bahkan ada kurang nah sekarang sebenarnya bagaimana proses mengatur orang datang ke TPS itu dengan memperhatikan standar protokol COVID-19 itu jaga jarak berkumpul jumlah banyaknya itu berarti yang di itu yang betul yang perlu menjadi perhatian khusus nah bolehkah orang misalnya RT sekian PRT sekian pagi RT sekian agak siang nanti itu mungkin ya mungkin itu ya gak tahu kita metode seperti apa itu akan susah ya karena orang kayak bisa kita atur jam berapa jam berapa karena dalam keseruan undangan misalnya si Anu Anda datang jam sekian karena menurut ketentuannya kan jadwal coblosat itu mulai pukul 7 sampai pukul 12 atau sampai pukul 1 bagi yang punya apa yang tidak dapat C6 tapi ada sudah keterangan ada EKTP misalnya kalau kita batasi misalnya dia jam 9 bisa numpuk di belakang orang-orang yang datang numpuk di akhir dia mungkin itu penumpukan di jam-jam terakhir itu yang sebenarnya dikhawatirkan begini begitu TPS dibuka jam 7 sedikit orang baru datang nah kemudian mulailah bergerak pelan-pelan mulai pukul 10 11 itu sudah mulai orang nah ini yang perlu menjadi perhatian kami bagaimana mengantisipasi orang yang menumpuk di TPS di jam-jam tertentu maka jaga jarak itu penting sekali nah itu yang yang perlu kami persiapkan karena setiap TPS memang harus ada standarnya ada harus ada termogannya ada misalnya alat cuci tangannya dan sebagainya untuk ya kesiapan-kesiapan untuk apa menyambut kehadiran orang banyak artinya sebenarnya yang membedakan itu hanya di masalah protokol kesehatannya berarti ya iya iya itu yang membuat perbedaan yang signifikan oke nah buat para calon kontestan dan buat para pemilih di Somata Utara apa ada pesan-pesan kira-kira apa yang mungkin harus mereka perhatikan sebenarnya kan tentu semua orang berharap dia menang tapi mungkin untuk berhasil menang itu pasti ada cara-cara yang elegan ya kan satu kemudian perlu dipahami juga oleh para kontester ini bahwa pilkada ini terjadi di masa pandemi COVID-19 tentu harus dipahami banyak perubahan-perubahan regulasi dari KPU yang barangkali di satu sisi bagi mereka itu tidak efektif seperti yang saya sampaikan tadi kampanye misalnya maka kapan kami bisa menyampaikan visi dan misinya makanya pesan kami ya mohon dipahami bahwa pilkada ini tidak seperti pilkada biasanya walaupun regulasinya normal tapi kita berjalan situasinya yang membedakan yang membedakan jadi tentu dukungan dari semua pihak sebenarnya kita berharap ya jadi maklumi harus dipahami bahwa regulasi yang dibuat oleh KPU peraturan-peraturan dan sebagainya itu semata-mata untuk melindungi pemilih melindungi petugas penyelenggara dari ancaman bahaya COVID-19 ini jadi pilkada sehat itu yang harus kita usung bagaimana pilkada 2020 ini pilkada yang sehat sehat dalam prosesnya tapi sehat juga dalam orang yang menyelarakan seperti yang abang bilang di awal tadi jangan sampai pilkada itu menjadi kelas terbaru ya ya mudah-mudahan gitu oke bersih ada abang yang perlu kira-kira abang sampaikan yang belum sampaikan saya pikir siapapun yang menonton tayangan ini baik itu terutama bagi pemilih ya ya kami KPU dan seluruh jajaran menjamin semaksimal mungkin ya kan keamanan ya atau bisa mengurangi apa kami tidak bisa menjamin bahwa orang di TPS tidak terjadi tapi kami berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat tidak takut datang ke TPS inilah yang coba kami sampaikan jangan takut datang ke TPS kita berusaha untuk melindungi itu semua tetapi mohon diperhatikan protokol-protokol kesehatan sama-sama saling menjaga berarti ya saling-sama saling menjaga kami punya berusaha agar tidak terjadi apa-apa pemilihan juga menjaga diri agar juga tidak terjadi apa-apa begitu ya kalau masyarakat kita misalnya bisa tertip di bank bisa tertip misalnya di instansi swasta maunya mereka juga masyarakat kita juga tertip ketika menggunakan hak pilihnya di TPS agar semua bisa terlindungi kalau sosialisasi yang dilakukan kepada warga ya kita juga kan memang sosialisasi itu kan kita sekarang sudah batasi pertemuan-pertemuan melibatkan banyak orang itu juga nah makanya kemudian channel-channel seperti ini terima kasih Bung Denny ya bisa menggunakan kami gitu kan jadi mudah-mudahan mudah-mudahan ini ada apa namanya ada manfaatnya ya bagi ya pasti pasti ada manfaatnya kan iya jadi metode seperti ini efektif jadi kita harus memperbanyak itu kita berharap tidak hanya kita saja disini Bung Denny ya saya dan Anda tapi juga yang lain juga menggunakan metode ini untuk melakukan sosialisasi oke Bang terima kasih Bang oke ada satu lagi pertanyaannya Bang ini Barcelona gimana kabarnya nih Bang nasibnya Barcelona kalau Barcelona sebenarnya tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun tapi kalau sementara itu kan belum ada jaminan oh iya apalagi sekarang kan Arthur sudah ditukar dengan jari-jari 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 sementara lagi kita lihat mudah-mudahan dengan datangnya Pianic Barcelona kembali ya sebenarnya Barcelona bukan kembali memang selalu stabil mantap nanti kita jadwalkan orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak suka Barcelona yang mengatakan Barcelona itu terpuru nanti kita jadwalkan satu wajar lagi khusus bahas bola ya Bang oh siap benar-benar bisa bergabung Messi di sini terima kasih banyak Bang atas waktunya untuk bincang-bincang kita di channel Dini Batubara ini untuk Anda yang menyaksikan Anda bisa komentar untuk memberikan tanggapan atau usulan misalnya ada tanggap-tanggap apa lagi yang akan kita bahas di sini dan untuk Anda juga silahkan subscribe like and share channel ini agar channel ini bisa tumbuh dan kepada Bang Yul Hasni saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk bincang-bincang kita di sini akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih ya Bang thank you Bang oke sip sip yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati